Halo guys, balik lagi dengan Roy XI, disini kali ini gue main game Heretic Gods Ragnarok Game ini menjadi game editor choice di tab-tab cow Jadi gue penasaran juga, gue liat dari review-review yang ada di tab-tab Game-nya rada mirip sama Diablo juga sih ya untuk gameplay-nya ya Dan game ini juga masih tab pengembangan And game-nya support sama 16 negara kalau nggak salah nih Oke, si nama dulu Roy XI Let's go Grafiknya menggunakan grafik Unity Ya, ini sih emang bagus sih untuk grafik ya Soalnya game ini pake engine Unity Oke, here we go Btw, setting mana nih? Setting Audio Video Ultra Oke, gue kasih Ultra So, IPS in game Dan bahasanya disini settingan bahasa nggak ada ya? Auto-open chest deh Auto-fight juga ada ya Auto-heal juga ada disini Oke, gue pake semua auto-nya yang ada Adjust game audience video setting Oke, here we go Ini pake panah Ini melee Ini pake panah Dan ini Oke, ada Ini orang Lengkap banget skillnya Ada range Bisa magic Bisa melee juga Ampun deh, coy Oke Asik juga, coy Bentar, gue bisa ambil nggak nih? Lebar-nya di bawah ya Oke, sambil nunggu Diablo Mainin ini dulu, coy Bentar, ini anak panahnya Ada nunggu gak sih? Oke Ini unlimited ke panahnya Oke, ini minimip di atas ya Oke Getak dulu Waduh, bahaya nih Kalo udah deket, coy Resiko main jarak deket Pasti kena damage Apalagi, kalo jenis game kayak gini Magic Oke Oke, fall Banyak amat Gila, gue soloin bro Aim-nya auto, coy Kalo misalnya kalian arahin Karakter kalian ke sebelah kanan Ya kan Terus Pengen nembak Itu langsung menuju Ke arah musuh Jadi bagus sih Season 3 ini Apalagi di game mobile gitu loh Tuh Meskipun arah karakter gue ke bawah Tapi pada saat attack Dia langsung mengarah ke musuh Dan itu menurut gue Sangat bagus ya Kasih magic Terhinapan Swap Apaan sih Oh, bentar Oke, gue semua tuh Oke, gue tambahin dulu Prank Vitality Ini spiritnya Ngurang Aduh, reset ini ya Oke, reset ya What the Gak bisa di reset Yaudah, gak apa-apalah Harus kesini Oke, state 1 Clear Oke, jadi seperti itu Gameplaynya guys Tapi gue masih belum Mengerti soal item-item Yang ada di game ini Dan bahasanya kok gak ada ya Settingan bahasanya Tadi harus Apa harus keluar lagi Coy Tadi Tadi kan ada ya Waktu di Di luar FPS-nya 30 doang Oke, ini sistem swipe Ini ada ketapo Gue gak bisa Oke lah Ini weapon ada disini Banyak banget Ada di mana Ini buci buat apaan Oke, gue coba ulang ini game-nya guys Soalnya ganti bahasa di dalam Gak bisa itu Gak tau kenapa Nah, ini dia nih Ini ganti bahasanya Dari sebelah sini Ganti bahasa Dari sebelah sini Jadi ada 16 bahasa ya Dan Indonesia juga termasuk Katanya disini 98% Tapi Kita lihat aja nanti Permainan ini belum lengkap Dan dapat berubah lebih lanjut Jika kamu tidak tertarik Untuk menggunakan permainan Dengan kondisi saat ini Kemudian kamu harus Menunggu untuk melihat Jika permainan berkembang Lebih jauh Dalam pengembangan Oke, ini ada arena PVE Ini ada arena Defense Coming soon Oke, gue belum bisa masuk ke situ Kita ke push dulu Bersiap untuk stage selanjutnya Kamu bisa jual atau beli barang Dan perbaiki peralatan Oke, lumayan Ya, lumayan lah Untuk bahasanya Sepertinya gak google-google Translate amat Ini apaan sih Pustach Oke, gue bakal kapak kali ini Tuh Maju kau Ada kapak gue deh Bap Kayak ini Gue kira bisa ambil weapon Di situ Ternyata gak bisa Oke, kita maju lagi Oh, diklik dulu Oke Here we go Stage kedua Bunuh semua musuh Dan temukan jalan keluar Oke, menggerakkan joystick Oke Ini darahnya ya Oh, gue bisa heal di sini Bentar, bentar, bentar Serang musuh dengan jurus yang Jurus Yang dipakai Oke Asik Lah kok gue tutorial lagi Tadi kan udah di stage 1 bro Aduh Sasaranmu What Eh, gak bisa What Oke Kayaknya harus magic ya Atau apa Apa panah juga bisa itu Oke, ada Creepy banget dungeonnya Wah Gue bacok Wah, sekali bacok Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oke, kalau makin banyak bunuh musuh Itu damagenya makin meningkat ya Dan kecepatan Kecepatan serangan juga katanya meningkat guys Oke Bacak semua apa cok Wah Yang ini tebal lah tuh nih Iya Tuh makin banyak ngebunuh Attack speednya itu makin cepat Wah, parah ini Naik level 3 langsung Udah kayak mode kesurupan aja pak Weapon kapak GG parah Weapon kapak GG coy Tapi panah gak begitu sakit ya panahnya Kapak ini luar biasa coy Tuh Pang Pang Woh, udah mulai sakit pak Dan action speednya juga cepat banget ini Poin jurus tersedia Tingkatkan atau telah jari jurus baru Oke Bagaimana 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 Tingkatkan Bagaimana 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 Yang ini Poin Gue naikin Spiritual Juga Penting Kayaknya Naikin Strength aja Dulu ya Biar makin sakit Bagaimana Oke Kita lanjut lagi Intan Ini ada apa Awan berkumpul Sebelum Badai Loh Loh Gak mati Loh Loh Ini apa sih Yang dibawa ini Gue masih belum Ngerti yang dibawakan Ini darah kita kan Darah gue gak Kurang-kurang Magic Siap Soundnya Mantep 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 Kalau kalian Pakai Headset Stereo Tuh Tuh Kayaknya Balik Oke Kita naik Atas Ya Soundnya Cakep Coy Game Ini Pambantayan Oke Wah Kok tebel Banget Oh iya Fix Berarti ini darah gue Tapi regen Ya Regen Lumayan cepat Itu regen Nah oke This is the end of stage kedua Oke Level 3 trium Omas Jumlah bunuh Busur Busur Sendiri Busur 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 Sendiri Latihan Jatuhkan lantai Oke guys Jadi ini dia game Heretic Gods Ragnaroknya Kalau kalian suka sama gamenya Linknya ada di deskripsi Sampai disini dulu Video gue kali ini Jangan lupa untuk subscribe Share Like And I'll see you guys in the next video Bye bye Sampai jumpa